Intro Program Sampai Ramadhan yang dilakukan PJ Wali Kota Malang terus berlanjut. Serin malam PJ Wali Kota Malang Wahyudayat mengunjungi Masjid Muto Harun dan melaksanakan sholat tarawih berjamah di masjid tersebut. Selain sholat tarawih, PJ Wali Kota Malang juga memberikan santunan kepada anak yatim dan kaun lu'afa serta pemberian bantuan kepada Masjid Muto Harun. Kedatangan PJ Wali Kota Malang di Masjid Muto Harun Jalan Kelayatan Gang 3 Kota Malang disambut antusias oleh takmir dan jamaah Masjid Muto Harun. PJ Wali Kota kemudian melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih bersama takmir dan jamaah Masjid Muto Harun Kelayatan Gang 3. Usai melaksanakan sholat tarawih, PJ Wali Kota Malang kemudian memberikan santunan kepada anak yatim dan kaun lu'afa. PJ Wali Kota Malang juga memberikan bantuan kepada Masjid Muto Harun. Dalam resambutannya, PJ Wali Kota mengatakan bahwa program safari Ramadan tersebut tidak lain untuk menjalin silaturahmi bersama masyarakat. Di hadapan para jamaah Masjid Muto Harun, PJ Wali Kota Malang juga menyampaikan program kerja pemerintah Kota Malang. Dirinya juga meminta masyarakat untuk turun serta dalam membangun Kota Malang menjadi lebih baik. Ia juga menambahkan bahwa melalui silaturahmi ini, beberapa masukan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Malang sendiri. Ini di tempatan sukun, berbeda juga kemarin yang di tempatan ini, tempatan sukun ini memang resitnya ini kan sedang tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian dan tentunya dengan ini tadi ada beberapa yang disampaikan tadi, kita mencoba untuk harus bisa menelesaikan. Dan kemudian juga beberapa campangan tadi disini juga mendapatkan, ada beberapa memang yang agak perlu, tadi sampaikan dalam sambutan saya juga perlu ada satu media untuk bisa bersilaturahmi dan tentunya tidak dalam ajak-ajak seperti acara tak kemarin tapi dalam situasi yang berbeda. Yang tadi kami sampaikan bahwa kami dari pemerintah Kota Malang ada berpon bumi, jadi ada beberapa yang mereka sampaikan bersilaturahmi pada saya atau pada pemerintah Kota Malang. Sementara takmir masjid Muto Harun mengucapkan terima kasih kepada PJ Wali Kota Malang yang telah mengunjungi masjid tersebut. Ia berharap dengan kunjungan PJ Wali Kota Malang membawa makna dan manfaat bagi pembangunan masjid Muto Harun sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik di masjid tersebut. Program safari Ramadan PJ Wali Kota Malang juga akan terus berlanjut, di mana PJ Wali Kota Malang mengunjungi sejumlah masjid di Kota Malang untuk melakukan salat terawih bersama warga. Pemerintah Kota Malang Mudah-mudahan dengan kehadiran blokes ini itu membawa makna yang mendalam dan ada manfaatnya dihadapan nantinya. Jadi mudah-mudahan jamaah masjid Muto Harun semakin berkembangkan menyalahkan ibadah di masjid ini. Simona Feduh mengaporkan.